oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kali ini aku punya ini ya mafic mini dimana sebelumnya aku pake jino aku pake mjx sjrc dan ini aku coba lagi deh pake dji buat pengalaman aku kebetulan aku dapet dji mafic mini sebelumnya aku dulu pernah pake dji pake phantom 3 advance ya dan emang dari hasil kamera sih bagus banget cuman ini aku mafic mini emang pada kendala tuh di 2,4 GHz ya dia agak bisa jauh tapi ini aku dapetnya yang hack fcc ya dia udah di 5,8 GHz nya udah permanen jadi kalo misalkan dia ke itu lagi ke 2,4 GHz lagi tinggal dipindah ke 5,5 GHz oke seperti biasa untuk back sound musik ya aku pake punya anak punya mertua aku nih aku pinjam soalnya kalo edit-edit di komputer waduh lama banget deh udah lama di bagus-bagus gak ada yang nonton kan rugi jadi yaudahlah supaya cepet oke yuk kita langsung aja nyala remote udah nyala tinggal langsung ke aplikasinya oke oke ini sekarang udah ke aplikasi kita cek dilupaknya oke home pointnya udah seperti biasa di rumah saya oke kita langsung lepas landas aja ya guys oke disini jangan lupa aku disini videonya disini ya di 60 fps oke 1080p 60 fps supaya yang gak terlalu makan memori ya disini aku cek transmisinya udah 5,8 GHz dan disini cirinya sampai yang udah hack spc itu posisinya di 11 ya biasanya yang belum di hack fcc itu masih ada 13 tuh 13 channel yang 1 ini kan sampai 11 tuh kelihatan ya oke oke kita langsung aja guys oke sorry ada yang lupa oke wajib dulu ada yang lupa ternyata ininya cuas remote-nya aku lupa pasang oke pasang dulu kuat kuat ya om oke kenapa aku bisa lupa ya ini sorry 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 oke oke sip kita rekam dulu oke oke ini kebetulan hari ini cerah banget ya kebetulan hari ini cerah banget dan anginnya juga gak kenceng ini pas banget buat main Mavic Mini ya oke kita langsung aja tes rank aja langsung ya tes rank di transmisi 5,8 GHz ya oke kita langsung aja melaju seperti biasa seperti biasa ini karena posisi saya rumahnya di bawah ya jadi gak terlalu bisa untuk tes uji coba gak bisa ke semua arah jadi aku biasa satu arah aja ke depan lurus cek dulu oke ke atas lagi guys ini udah 110 ya dan koneksi bagus belum ada lag atau delay seperti biasa kita melaju ke depan guys oke ini baterainya udah full charge ya ini udah 88% aja drone nya udah gak keliatan guys ini kita biasa tinggi sampai batas maksimum 120 ya udah max attitude agak kebawain dikit biar gak terlalu maksimal nah ini udah ada antena lemah ya nah kita atur-atur aja antena supaya gak supaya muncul lagi gambar atau gak muncul notifikasi oke udah 500 ya guys ini ini kampung apa nih saya lupa mulu oke sinyal lemah lagi atur antena lagi ini soalnya saya gak punya antena booster nih kayaknya cukup aja deh 500 kita langsung take apa tuh namanya home point nanti saja kalau saya udah pake apa tuh namanya antena bus bus booster nanti aku coba tes melebihi jarak yang tadi yang 600 meter untuk Mavic Mini sih sebenarnya ini gak rekomendasi banget buat orang yang jauh-jauhan tunggu white aku ganti dulu musiknya nah oke drone nya mana belum keliatan soalnya ini bener-bener itu apa tuh konsepnya ultralight yang sangat-sangat ringan jadi kalau untuk range jauh itu kayaknya gak gak direkomendasikan ya soalnya kalau kena angin dikit aja ini bakalan ada notifikasi ini strong wine untuk kamera ini saya harus entah kena kabut atau apa ya agak burung dikit sinyal antena lemah atur lagi oke kita kita sekali cek ini posisi home point nya dia bener-bener akurat gak ya seperti biasa soalnya ini lahan sempit banyak genteng dan pagar jadi seperti biasa kita cancel untuk pas dia landing oke ternyata dia landing nya ngegeser ya guys oke oke sekarang kita coba ini ya disini kita coba rekamannya kita stop dulu kita coba fitur-fitur satu aja disini ada yang namanya quickshot nah disini ada drone ya kita coba drone aja sampai batas maksimum 40 meter oke start kita lingkari saya oke start oke oke dia udah melaju nah ini angin udah mulai gede ya tadi untungnya pas aku tes jarak tentunya pas aku tes jarak itu agak kecil nah pas udah beres ini yang uniknya DJ itu dia kembali lagi ke asal oke dia udah terombang ambing guys soalnya anginnya udah mulai gede sekarang sekarang kita coba ini ya POI kita cek kestabilan POI apakah dia terombang ambing banget di posisi angin lumayan kencang tapi untuk di 5, gigahertz ini gak ada ini ya ada notifikasi interface-interface gitu soalnya kemarin-kemarin aku coba di 2,4 dia itu lost sinyal terus-menerus walaupun ini di rumah saya cuman di kampung saya cuman ada seorang yang pakai in the home yang wifi untuk terbangnya yaudah jangan ditanya ya untuk Mavic Mini jangan ditanya lagi untuk durasi terbangnya ya oke kita coba lagi kita coba share kalau aja oke start ketuk untuk gambar sekitar subjek oke hindari kita mundur dulu ya nah segini aja kayaknya kayaknya kalau kena halang rintang bakal auto stop nih kayaknya tapi kita start dulu oke kita lihat nah dia udah muter itu kan ada pohon tuh nah kita tes pas kena pohon gimana apakah masih kelihat oke nah dia akan hilang nah ini kemana nih drone oke dia stop guys kita coba arah sebaliknya kita coba agak deket ya biar enggak terlalu kehalang itu biar enggak terlalu kehalang pohon arahnya juga kita balikin oke oke untuk kualitas kamera kita jangan ditanya ya ya ini super super keren banget nah 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 dia titik 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 tandanya dia berubah Oke Kita coba yang lainnya lagi Kita coba roket ya Tapi kayaknya agak ke bawah dulu Oke Sekarang kita coba roket Roket guys Sampai 40 Seperti biasa Kita tandain Start Ini apa nih yang bahkan Dilakuin sama drone ini Pas kita di roket Oke Oke Ternyata dia ke atas Terus sampai 4 mm Dan dia posisi gimbalnya tetap Ngarah ke bawah ya Oke Mantap Apakah dia akan balik lagi setelah Mencapai batas maksimum Oke Dia ke bawah lagi guys Oke Diariskan banget tuh Pas meluncur ke bawahnya Soalnya ringan Jadi dia Kayak gak stabil gitu Goyang-goyang Oke Kita coba jalan-jalan ke arah yang lain guys Kita coba rekam ya Kita Kita foto dulu kampung halaman aku Lupa Aku lupa Mau foto-foto dulu Ini Oke Mumpung ini Apa tuh Cuacanya cerah Kita foto-foto dulu Tinggiin lagi Guys Sebelumnya Sebelumnya nih Aku pake Zino Itu Saya bukan Zino Itu Zino Itu Yang pro Sama pro Plus Itu untuk Sinyal Dia kuat banget Cuman Pas di FPP nya aja Sih keliatan Burik aja Oke Aku foto dulu Ini Mumpung lagi cerah Oke Udah 34 guys Ini bentar lagi Bakal metong nih Oke Kita Ini Jangan-jangan aja Guys Jangan-jangan aja Ini dari tadi Sinyalnya Mantep banget Untuk 5,8 Oke Oke Kayaknya kita Mendarat dulu ya Ini udah Mencapai 26% Kayaknya Untuk tes-tes Cukup deh Soalnya Ini Barangnya Baru datang Kemarin Jadi Aku belum Sempat Bikin Video Yang Ini ya Yang FCC 5,8 GHz Oke Cukup sekian Intinya ini Stabil banget ya DJI Mavic Mini Ini saya Sangat puas banget nih Walaupun ringan Tapi Cukup lah Untuk footage-footage Kalau kita Rekreasi ya Pakai Mavic Mini Ini Soalnya Pertama Dia kecil banget Ringkes Dan Ya Gampang Gampang Di bawah deh Oke Kita Landing dulu Nah Udah ada Kita Landing aja Dulu guys Oke Aku lupa Matiin Ini rekaman Oke Rekamannya udah Sekarang Aku coba Nah Oke Ini benar-benar ringan banget Tapi ini keren banget ya Ini untuk Fcc Versi Yang udah 5,8 GHz Keren banget Sinyalnya 600 meter Itu masih kuat Kayaknya Kalau pakai Booster Itu 1 kilo Juga kuat sih Aku juga lihat Di Youtube Itu banyak yang Beberapa kilo Tapi buat apa juga sih Kalau dipaksain Ini emang bukan Peruntukannya Buat tes range jauh Tapi untuk Jarak deket sih Kalau 2,4 GHz Itu masih Enggak banget ya Tapi benar-benar Ini Mavic Mini itu 2 tahun yang lalu Itu benar-benar Primadonna Jadi Apa itu namanya Booming banget Dan ini Setelah 2 tahun kemudian Saya baru merasakan Ini benar-benar Produk yang Keren banget Oke Saya matikan dulu Oke Oke Sekian dan terima kasih Semoga Ini bermanfaat Khususnya Ya untuk diri saya sendiri sih Buat Dokumentasi aja Dan sekalian Kalau suatu Waktu ini dijual Ya ini udah ada videonya Sekian dan terima kasih Ya guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa